Mirsa seorang wanita di Mampang, Jakarta Selatan, Tega, membunuh suami sirinya usai terlibat cekcok. Pelaku menikam korban setelah sempat keluar rumah dan meminta pertolongan warga. Pelaku pun menjalani 44 adegan reka ulang yang digelar di halaman Polsek, Mampang. Dalam reka ulang terungkap sebelum kejadian, korban dan tersangka yang merupakan suami istri bertengkar hingga saling pukul. Ini dipecu karena RK tak mau memberikan uang kepada korban yang merupakan suaminya. Tak terima dengan perlakuan istrinya, korban mengambil pisau di dapur. Namun pelaku berhasil merebutnya dan menikam korban. Pembunuhan HS oleh istrinya RK terjadi pertengahan Agustus lalu di Jalan Bangka, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Korban diketahui tewas setelah terlibat cekcok dengan istrinya. Warga mendapati korban keluar rumah dalam kondisi terluka. Pelaku memperagakan 44 adegan dalam rekonstruksi ini. Adegan yang tadi ini ada 42, namun ada 2 kali tambahan adegan, jadi sekitar 44 adegan. Ada fakta-fakta baru, Pak? Sejauh ini tidak ada sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada saat rilis kemarin. Jadi tidak ada fakta yang terluka. Cuma ada tambahan adegan, 2 adegan. Dari kasus ini pelaku terjerat pasal 351 tentang penganiayaan dan terancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, AY News melaporkan.